Intro Anggota DPR RI Deddy Mulyadi kaget seorang penjual keripik bawang meninggal mendadak di depan matanya pada Senin 7 September 2020 Pria bernama Agustinus Simurangkir itu meninggal diduga karena penyakit jantung Anggota DPR RI Deddy Mulyadi kaget seorang penjual keripik bawang meninggal mendadak di depan matanya pada Senin 7 September 2020 Pria bernama Agustinus Simurangkir itu meninggal diduga karena penyakit jantung Deddy menceritakan awalnya Senin sore ia berangkat dari Purwakarta menuju Subang Deddy tadinya ingin masuk tol melalui gerbang tol Jatiluhur selesai bersih-bersih di gerbang tol selama seharian Namun ia tidak jadi masuk tol dan memutar arah menuju jalan veteran Purwakarta karena tiba-tiba merasa ingin masuk ke jalur tersebut Saat melewati jalan arteri itu, tempat rumah sakit Bayu Asi di samping SMP7 Ia melihat seorang pria paruh bayi sedang duduk di pagar tembok untuk istirahat dengan di depannya ada tumpukan keripik bawang Setelah bertemu Deddy, pria itu memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Agustinus Simurangkir Dan berjualan keripik bawang dari pagi sampai sore tetapi tidak laku Deddy pun akhirnya memborong keripik tersebut dan mengajaknya naik mobil untuk diantar pulang ke rumahnya yang masih berada di Purwakarta Deddy menuturkan ketika di perjalanan Agustinus bercerita bahwa ia dulunya pegawai bank Agustinus bercerita dirinya memiliki penyakit jantung hingga harus sampai dipasang ring Sementara istrinya strok dan kedua anaknya cacat Setibanya di rumahnya di Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, kata Deddy, Agustinus dan anaknya paling besar tampak bahagia Agustinus pun memanggil istrinya bahwa ada Deddy meliadi Namun beberapa menit kemudian, wajah Agustinus tiba-tiba pucat dan nafasnya sesat Selain itu, wajahnya mulai membiru Akhirnya Agustinus meninggal di depan Deddy Deddy mengaku shock menghadapi kejadian ini Ia pun segera membawa Agustinus ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 5 menit Namun di rumah sakit, Agustinus dinyatakan sudah meninggal Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku ada rasa bahagia sekaligus sedih dalam peristiwa tersebut Dia bahagia ternyata banyak dirindukan oleh orang-orang yang membutuhkan Lalu rasa sedihnya adalah kenapa tidak dari dulu bertemu dengan Agustinus Deddy mengatakan ia akan membiayai semua kebutuhan pemakaman Agustinus Ia juga akan menanggu biaya keluarga almarhum selama setahun Hingga sampai istri almarhum bisa mandiri Ia juga akan menanggu biaya keluarga tersebut Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya